Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita, dia tetap sabar, menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita, dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Sehingga pantas jika Allah SWT sangat murka kepada anak, sesuai apapun dia, Ahli tahajud sekalipun, tinggal di masjid haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah SWT.